Aku bergerak untuk negeri tercita, Aleka! Di suatu hari, dalam Istana Kerajaan, ada tiga dayang-dayang Dewi Sita yang selalu menemani Dewi Sita. Dewi Sita pun datang, menyambut ketiga para dayang-dayang. Mereka pun langsung berbincang-bincang. Pada saat mereka berbincang, tiba-tiba Sang Rahwana datang. Hahaha! Hahaha! Hai Dewiku! Ikutlah bersamaku, aku akan mengajakmu menikmati indahnya surgawi, dan menjadikanmu permaisuri untuk Raja di Alemka. Tiba-tiba Dewi Sita terkejut. Lancak kau Rahwana, sampai kapanpun, aku tidak akan sudi melihat wajahmu. Kurang ajar kau Dewi Sita, kau akan merasakan akibatnya, karena telah menghina Raja Alemka yang gagah ini. Dengan perasaan marah, Rahwana pun langsung menculik Dewi Sita. Tolong, tolong, lepaskan aku Rawana Demisita pun langsung dibawa ke kerajaan Alengka Dan mengurungnya, sejak kejadian itu Sri Ramadhan pasukan sering menyerang ke negeri Alengka Beberapa pasukan Rama, yaitu pasukan Kera Berhasil menjadi tawanan dan dijadikan sebagai prajurit di Alengka Tetapi, pada saat Rawana melawan Sang Rama Sang Rawana terus saja kalah Sehingga dengan rasa kebingungan Dia langsung memerintahkan prajurit putus bertemu Adiknya Sang Bumbakarna Prajurit pun setia terhadap Raja di Alengka Setia terhadap Rawana Prajurit Segera pergi ke Gunung Goh Karna Bangunkan Kumbakarna dari tidurnya Dan sampaikan bahwa negeri Alengka kita ini diserang oleh pasukan Rama Baik tuanku Akhirnya, prajurit langsung pergi ke Gunung Goh Karna Untuk menemui Sang Bumbakarna Sesampainya disana Prajurit langsung mempinjak-pinjak badan Kumbakarna Tetapi, Gunung Goh Karna pun belum terbangun Salah satu dari prajurit Mengambil makanan Dan mendekatkan kehidupan Gunung Goh Karna Berlahan-lahan Mata Kumbakarna terbuka Kumbakarna pun langsung memakan makanan tersebut Akhirnya, Kumbakarna benar-benar terbangun Maaf Tuhan Atas kelanjangan kami membangunkanmu Tetapi, ini atas perintah Tuhan Rahwana Bahwa negeri Alengka diserang oleh pasukan Rama Baik Aku akan segera pulang ke Alengka Dan menemui Kanda Rahwana Akhirnya, Kumbakarna dan pasukan Pergi ke negeri Alengka Untuk bertemu Sang Rahwana Anda, sudah berkali-kali aku bilang Kita harus membalikkan keus kita Sebab, jika tidak Negeri kita ini akan hancur di tangan Rama Rahwana berpura-pura sedih Tetapi, aku sudah berbicara baik-baik Dengan dia Tapi, Rama yang kurang ajan itu Langsung menyerang negeri kita ini, adikku Dan membunuh semua prajurit kita Sekarang, hanya kau lah Yang bisa menyelamatkan dari sini Kumbakarna mempercayai cerita Rahwana Baik, Kanda Besok, aku akan pergi ke suara juri Untuk bertemu Sang Rahwana Akhirnya, Rahwana dan prajurit Meninggalkan Kumbakarna Pada saat Kumbakarna sedang gelisah Tiba-tiba Adiknya Sang Wibisana Datang menghampirinya Ada apalah, Kanda Mengapa kelihatan yang kau sedang gelisah Apakah Kanda sedang memikirkan sesuatu Iya, adikmu di sana Karena sesungguhnya Anda dan Rama tidak terlibat permusiman Tapi, mendengar cerita Kanda Rahwana Masukan Rama Terhamuskan semua prajurit mereka Membuat aku Harus menuntut balas Demi negeri ini Kalau begitu Kujinkan aku ikut bersamamu Menyerang pasukan rama Tidak adikmu Kau tetap di sini Biarkan aku yang pergi Setelah aku pergi Aku berpesan kepada Tuhan Tolonglah jaga ibu Di negeri ini Tiba-tiba ibu Tiba-tiba ibu dewi sukesi Datang menemui Kedua putra Jangan tinggalkan ibu Jangan tinggalkan ibu Ibu Aku pamit Aku pamit Aku pamit ibu Seketika pandangan dewi sukesi berubah menjadi merah darah Ibu Kenapa kau menantang aku Berangkaikan dosa ini di lehermu Lihatlah nak Untayan dosa ini Tidak kalah indahnya dengan mutiara Ibu Berikan untayan mutiara dosa dan penyesalan begitu kepadaku Akanku bawa dia Dalam perjalanan kematianmu Terimalah perhiasanku ini Ibu Ijarkan aku pergi ke suara kiri Aku pamit mati Ibu Ibu Kumbakarna Anakku Ibu Setibanya di suara kiri Rama dan pasukannya Menyambut kedatangan Kumbakarna Dengan baik Selamat datang Di negeri kali ini Kumbakarna Ada gerangan apa kau mendatangiku Maaf Sri Rama Kumbak ingin bertanya Mengapa kosongus mereka menyerang dan membunuh semua pasukan dan prajurit alihkah Yang tidak berdosa itu Dimana lepas belas kelasimu Sukatlah seorang raja Aku Aku tidak bermaksud menyerang prajurit alihkah Kedatanganku Hanya ingin mengambil Dewi Sita istriku Yang diculik oleh kakakmu Rahwana Tapi Dengan kesombongan Rahwana Ingin menyerang kami Haruslah kami berdiam diri Maafkan aku Kumbakarna Sama halnya dengan Setedah sejarah prajuritku Sangat berarti bagiku Baik Sri Rama Jika memang itu penjelasanmu Sebagai kesatria Dan kesetiaanmu pada negeriku Ijinkan aku untuk membalas Kumbakarna prajurit dan pasukan Negeri Kalengga Akhirnya Pasukan Rahwana berperan Berperan dengan Kumbakarna Pembelian pasukannya yang tewas Akhirnya Sang Rama lah Yang berperan dengan Sang Kumbakarna Pemerangan terus berlanjut Antara Sang Rama Dan Kumbakarna Dalam peperangan itu Akhirnya Sang Kumbakarna terjatuh Dan mengguling-gulingkan badannya Seketika Sang Rama Mengambil panah yang terakhir Rama pun langsung menempat Kepala Kumbakarna Kumbakarna tewas Kumbakarna kukul Terima kasih telah menonton Hadirin yang berbahagia Dan para dewan juri yang kami hormati Demikian persembahan Dari Peradah Putra Dharma Desa Sentral Timur Kejabatan Toili Atas perhatiannya Di ucapkan terima kasih Dan akhir kata Kami tutup dengan Para Masanti Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Desa Sentral Timur Untuk selanjutnya